musik kita ikut bangsa Thomas Kakus bangsa Thomas mulai bulan keimpiran sampai bulan-bulan setiap panggil selama hal kami tapi inilah saya maksud ini juga dekat dengan perguruan ini saya mau kasih betul-betul mendalami secara keilmuan dan juga praktis tentang pertanian secara luar ada tadi ada pemisari ini adalah pemisari yang dipercaya ini adalah pemisari yang dipercaya di tengah-tengah di tengah-tengah di tengah-tengah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih hai 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 sama gitu saya 10.000 satu sisir Bagaimana Tuhan Tuhan berkati kita Pak? Hanya orang-orang saja banyak duri saja Pak, tapi kalau dikerjakan tidak seperti itu. Komentar Bapak setelah melihat kebun ini Pak, bagaimana dan harapannya? Ya luar biasa, yang pertama terima kasih Bapak Arifin yang sudah bawa kami melihat tempat yang luar biasa dan kami ingin mengikuti apa yang dilakukan Bapak Arifin di kebun-kebun kami dan juga kebun-kebun jemaat, nanti juga di kebun Sinode. Dan berharap bahwa bukan hanya di bawah mata, di semua klasis yang ada di NTT ini kita harus kembangkan contoh-contoh seperti ini supaya peningkatan ekonomi jemaat itu bisa semakin meningkat dan luar biasa, terbaik. Bapak Zainal dan Tuhan selalu berkati segala usahanya. Saya pendeta Uri Nenemeta yang sementara ini kerja di Sinode Gemit sebagai sekretaris jidang pelayanan umum dan investasi Gemit. Dan karena itu model pertanian ini saya akan kembangkan di lahan BDG di Tasadela yang 12 hektare untuk menjadi model untuk Gemit ke depan. Saya sangat bangga dengan model pertanian yang dikerjakan oleh Bapak Zainal disini karena ternyata alam NTT sangat bagus. Dan ini model bertani yang seperti ini yang justru menjawab pergumulan kemiskinan di NTT. Bahwa selama ini orang tidak berpikir bahwa pengembangan tanaman buah naga dan juga pisang berangan, pisang emas ini menjadi satu peluang pengembangan ekonomi yang sangat berdampak positif bagi masyarakat NTT. Namun selama ini yang terjadi adalah petani tidak mau merubah pola bertaninya seperti yang dikembangkan oleh Bapak Zainal karena mereka ikut pola bertani tradisional. Nah ketika kami lihat lahan dari Bapak Zainal ini, ini sangat bagus untuk dikembangkan tidak saja untuk masyarakat, tetapi gereja. Dalam hal ini kami lembalaga lembagi keagamaan, mesti mengembangkan pola pertanian sebagaimana contoh yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Zainal. Dan ini bagi saya, ini hal yang sangat bagus untuk kami, pindahkan juti untuk kebun BDG Sinode di Sesebella. Terima kasih buat Bapak Zainal yang sudah memberikan contoh yang bagus dan ini menjadi tergumulankan untuk gemit juga harus belajar model seperti ini. Terima kasih Tuhan memberkati. Sudah menikmati hasil perkebunan. Baru buahnya Pak, tidak seperti buah yang dari Jawa, ini kufas seperti pisang saja ya. Ini keguan CC dikirim di sini. Ini kotak-kotak doang ini ya. Tinggal lipu saja begini Pak, putar saja. Jamin sedurinya, putar saja begitu ya. Ya, parah gimana sih. Coba, coba. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Halo, selamat sore. Ini petik langsung di kampung daun. Bapak Dr. Zainal. Bagaimana cara apa? Bapak Zainal, tidak ini saja begini saja. Hanya untuk bentar rumah tadi kan gampang. Mau dapat di mana di NTT hanya di Jawa. Bersambungan ini. Bersambungan ini berkati Bapak Zainal dan semua keluarga. Terima kasih. Terima kasih.